Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Bersama saya Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan tiga berita utama kami hari ini. Ratusan pendukung Bupati Mabramo Tengah beruncuk rasa menolak KPK hadir di Mamteng. Puluhan kendaraan antri berjam-jam di SBBU Merauke. Gelar Operasi Patuh tahun 2022, polisi tilang ratusan kendaraan di sejumlah kabupaten. Ratusan orang yang mengatasnamakan solidaritas rakyat Papua peduli Riki Hampagawak beruncuk rasa di Taman Imbi Kota Jepura selasa kemarin. Mereka beruncuk rasa menolak keputusan KPK yang tengah mengusut dugaan korupsi di Mabramo Tengah. Penguncuk rasa menilai KPK sudah tidak independen dan berpolitik praktis. Menurut mereka, Bupati Mamteng Riki Hampagawak merupakan tokoh besar Papua. Namun citranya menjadi rusak akibat pemberitaan yang menjudutkan Pemda Mamteng. Mereka membacakan tujuh pernyataan sikap, salah satunya mengecam dengan keras pemberitaan media yang sangat menyudutkan Riki Hampagawak. Mengadakan aksi punjuk rasa atau demonstrasi untuk memberikan dukungan moral sekaligus menyatakan sikap penolakan keras dan keberatan atas keputusan KPK RI mempermasalahkan tokoh besar Papua atas nama Riki Hampagawak S.A.M.H.I. terkait kasus korupsi sekaligus menyikapi pemberitaan media yang sama sekali tidak akurat. Aksi solidaritas dari solidaritas peduli RAP Papua dilakukan secara serentak di Jakarta, Jayapura, Wamena, dan Kabupaten Mamramo Tengah. Polresta Jeprakota menerjunkan 400 personel mengawal unjuk rasa agar tidak berujung ricoh. Hari ini kami dari jajaran Polresta Jeprak telah menerima maksa aksi demo terkait dengan korum Riki Hampagawak. Jadi mereka sudah membangun komunikasi baik dengan kami dari Polresta dan memang kita melakukan penolakan terkait dengan izin yang disampaikan. Dari penolakan itu tetap kita membuka ruang untuk mereka beraudensi dan mereka mau untuk bapak yang disampaikan oleh petugas agar melakukan penolakan audensi dan difasilitasi oleh bapak Bapak Samolda Papua. Tadi sudah ada beberapa penyampaian mungkin rekod media bisa menyimak. Untuk personil yang kita siapkan kurang lebih ada 400 personil tergabung dari Polresta, kemudian kita dibetak dari Polda dan juga dari Brimog. Nah untuk aksi masa mereka ya kurang lebih ada sekitar 200, ya dilakukan di tempat ini. Dan tentunya ini yang kita harapkan, ya memang polisi tidak pernah membatasi ruang untuk berdemokrasi. Karena demokrasi yang beratasi ini. Nah, polimedia ini juga kami sampaikan kalau memang ada yang depan yang menyampaikan eksperasi, bisa dicontoh model-model apa yang dilakukan oleh forum RAP ini. Ya kita fasilitasi, mengaudensi, dan yang anggar pesan dari apa dari tujuan demo itu bisa tercapai. Ya semua polisi ingin melaksanakan tugas dengan suka kita, masyarakat yang demo juga harus bersuka kita. Jadi tidak boleh ada keterasan, tidak boleh ada intimidasi, baik tepat oleh petugas, maupun dari peserta demo kepada petugas. Ya supaya semua indah, ya semua baik. Ya apa saja. Personil kita 400 personil. Komisi pemberantasan korupsi saat ini tengah mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Membramo Tengah. Pekan lalu KPK menggeledah tiga rumah pihak swasta yang diduga memberi gratifikasi hingga puluhan miliar kepada pejabat di Mamteng. Epen Kataren melaporkan dari kota Jaipura, Papua. Pemandangan seperti ini bukan hal baru. Antrean kendaraan truk mengular sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Marta Dina Tamroke hanya untuk mendapatkan BBM di SPBO. Mereka antri berjam-jam, bahkan tidak jarang sopir truk harus menginap bersama truknya untuk mendapatkan BBM yang semakin sulit. Tidak jarang penantian berjam-jam berujung kekecewaan karena stok BBM ternyata sudah habis. Padahal SPBU sudah menambah stok BBM namun tetap saja tidak cukup. Untuk pasokan dari Pertamina untuk di SPBU Ahmad Yani ini? Ya kalau pasokan dari Pertamina tiap hari memang ada tambahan. Tapi yang dari sana sesuai dengan permintaan dari sini karena dipakai jatah begitu. Biasa satu harinya berapa ton? Satu hari selang seling, satu hari biasanya kalau macam hari Senin biasanya 16 ton. 16 ton ya. Ini berikutnya 8 ton. 8 ton. Tiap hari yang begitu. Sebelumnya berapa tuat-tua tuat tambahan Pak Albert? Sebelumnya sudah lama tapi sudah begitu. Sebelumnya memang sudah aturannya dari sana begitu. Tapi itu masih kurang ya. Masih kurang. Ini sampai jam berapa biasa kalau? Kalau dapatnya satu hari 8 ton, Pertamina kalau kendaraan kurang sekitar jam 3 atau setengah tiga. Tapi kalau banyak seperti ini? Kalau macam satu hari dapat 2 ton, eh 2 hari 16, biasanya sampai jam 5 atau setengah 6. Begitu ya. Jadi yang belum dapat pasti memparkir lagi ya? Iya. Kalau dapat memang kalau biasa dikitar. Sekarang kita sistemnya, sistem digitalisasi, dipertengki, selesai dengan ikut pelat mobilnya. Oh begitu. Kalau pelat mobilnya, tracknya itu 60 liter. Kalau untuk helux, yang pelat hitam dapatnya 20. Oh jadi di jatah gitu ya? Yang pelat kuning 30. Nah itu per hari. Setiap hari, 6 hingga 8 ribu liter BBM dipasok di SBBU ini dan setiap kendaraan mendapat jatah tertentu. Pemandangan seperti ini akan terus terjadi di banyak SBBU di Merauke selama pasokan BBM masih tersendat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi memastikan jumlah pelaku yang diduga mengonsumsi narkoba di lapas Merauke akan bertambah seiring pengembangan kasus yang terus dilakukan penyedik. Polisi tengah memeriksa 5 narapidana yang diduga sebagai pengedar narkoba di dalam lapas. Kapolres Merauke AKBP Untung Sanghaji mengatakan pihaknya akan menyelidiki terus kasus itu untuk membokar sindikat yang lebih luas. Identifikasi tersangka yang lain dan kemudian kita kembangkan sayap teknologi kita ini mengkait dengan salah satu di lapas. Dan kemudian malam itu juga kita membuka sistem lalu kita tangkap yang lain. Dan akhirnya yang di luar juga kita kejar. Untuk cegah dini agar ini tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Yang sudah kita kembangkan dalam proses teknologi kita itu. Kenapa? Ini PPR diganggu oleh narkoba dan kemudian menjadi hal yang luar biasa bagaimana? Ini yang saya tidak mau. Yang tahun lalu kan mereka sudah menyiapkan 450 senjata tajam, panah-panah, selurit, dan golok di dalam. Serta 15 handphone. Nah kali ini akan kita buat lebih akurasi lagi dengan tidak mau saya sebutkan sekarang. Sementara 5 narapidana itu di mana sekarang? Sudah kita amankan, kita kembangkan, dan data-data sudah kita kumpul untuk pengembangan lebih lanjut. Berarti masih bisa diduga masih ada penambahan? Masih ada lagi. Saya akan lakukan kegiatan yang tidak bisa disampaikan di sini. Itu rahasia saya. Pak untuk lima itu sudah lama? Ya, dan mereka ini juga penjual di dalam. Mereka yang mengatur sistem transaksi di luar dan bahkan hal-hal yang belum mau saya sebutkan. Karena ini dalam pengembangan kita. Maaf, maaf. Terkait kasus ini, lapas kelas 2B Merauke meningkatkan pengamanan dengan memperketat pemeriksaan setiap barang bawaan yang dibawa keluarga atau pengunjung. Kalapas Merauke mengatakan lapas ini lapas umum dan bukan lapas khusus. Sehingga jumlah petugas terbatas, termasuk minimnya peralatan, untuk mendeteksi setiap barang bawaan pengunjung. Artinya sebenarnya memang untuk narapidana narkoba sangat tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di lapas Merauke. Karena memang lapas Merauke bukan lapas khusus narkotika. Sehingga tidak ada pembinaan secara khusus. Dan juga pihak lapas, karena memang bukan lapas khusus, tidak diberikan alat-alat atas narkotik pendukung seperti ekstray, kemudian alat deteksi narkoba. Walaupun tugas kami selaku petugas lapas sebagai pembina dan juga sebagai pengamanan, sudah berusaha semaksimal mungkin. Mulai dari Satgas P2U dalam memeriksa, mengecek barang titipan, kemudian dari penjagaan dan juga dari teman-teman Satgas Kamtip. Secara rutin, satu minggu satu kali kami melakukan penggeledahan. Namun inilah, ya kita musibah kita tidak tahu ya. Yang kedua, kejahatan narkoba ini juga menjadi ancaman bagi siapapun. Tidak terlepas juga bagi warga pembinaan. Jadi, satu minggu satu kali pemeriksaan. Sudah bukan rahasia umum lapas kerap dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Bahkan tidak jarang peredaran narkoba kelas kakap dikendalikan dari dalam lapas. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali tiga berita utama kami hari ini. Ratusan pendukung Bupati Mabramo Tengah berunjuk rasa menolak KPK hadir di Mamteng. Puluhan kendaraan antri berjam-jam di SBBU Merauke. Gelar operasi patuh tahun 2022, polisi tilang ratusan kendaraan di sejumlah kabupaten. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5, Jayapura memprediksi musim kemarau akan terjadi hingga Agustus mendatang. Untuk itu, pemerintah kota Jayapura menghimbau warga tidak membakar lahan di kawasan perbukitan dan gunung karena rawan terjadi kebakaran luas, termasuk hutan dan kebun. Penjabat Wali Kota Jayapura, Franz Pekei, mengatakan kebakaran hutan atau perbukitan akan berdampak luas pada pencemaran udara yang mengganggu kesehatan dan layanan penerbangan. Bahkan menurut dia, membuang puntung rokok secara sembarangan bisa memicu kebakaran hutan. Saya inginkan kepada semua warga masyarakat putri yaitu untuk partisipasi, mencegah dengan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerawanan terhadapnya. Apalagi sengaja membakar, sama sekali tidak boleh. Karena kita harus menyatu dengan alam, antara alam dengan manusia, kita harus bersahabat dengan alam, supaya alam memberi kehidupan, alam memberikan sumber daya bagi kehidupan manusia. Kota Jayapura, karena itu hutan-hutan tetap kita menjaga, kita harus menjaga, kita harus menjaga kebakaran, termasuk antisipasi juga kebakaran terhadap perumahan, rumah-rumah warga dari Kota Jayapura ini hampir setiap bulan itu ada kebakaran. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Karena itu, antisipasi dan kewaspadaan warga masyarakat mulai dari rumah, tempat aktivitas, itu harus dilakukan supaya menghindari menjaga kebakaran. 4 Mei lalu, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir TPA Koyakoso. Kobaran api di Picu tumpukan sampah yang mulai mengering di musim kemarau. Pemda juga menghibah warga untuk menghemat air, karena musim kemarau bisa berdampak pada menurunnya debit air, karena curah hujan semakin berkurang. Warga juga diminta untuk menyimpan air bersih dan berkoordinasi dengan perusahaan daerah air minum PDAM Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dengan mengandalkan modal sepeda motor, mula menjajakan ikan hias keliling Kota Timika. Bagi mula, kerja keras dan berinisiatif merupakan kunci untuk bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang saat ini masih dilanda pandemi. Mula bisa mengantongi uang per hari sebesar 500 ribu rupiah. Padahal ia baru menekuni pekerjaan barunya ini selama dua bulan terakhir. Sebelumnya mula bekerja sebagai pekerja bangunan. Ia tergerak menjadi pedagang ikan hias karena melihat ikan piaraannya beranak-pinak. Ia pun berinisiatif mencari sampingan. Ada lima macam ini. Cipta, Kofi, Komop, Jumera dengan Rupi. Kalau yang Komop dengan Rupi itu pengkandung dari Kota, ini akan menjualannya. Kalau yang Rupi, yang kita bisa keuntungan baru 15. Kalau sudah bisa keuntungan Rupi, Rupi. Sehari keuntungannya bisa capai berapa ribu? Jadi ini cuma modal motor ya? Mula menjual lima jenis ikan hias dengan harga yang berbeda-beda. Ikan cupang misalnya dijual seharga Rp20.000 per ekor. Sementara ikan maskoki dijual seharga Rp25.000 per ekor. Harga ikan yang dijual mula tergolong murah dibanding penjual yang biasa manggal secara tetap sehingga tidak mengherankan ia bisa mendapatkan untung lumayan besar. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Guna mencari bakat terpendam di bidang seni di Manokwari, tokoh pemuda dan adat arfak menggelar pentas seni tarian Yospan di halaman Cafe Rendani, Manokwari. Tahun ini pentas seni ini diikuti 16 grup tarian Yosim Pancar. Selain mencari para penari berbakat, pentas seni juga untuk memasyarakatkan budaya tarian asli Papua kepada generasi milenial. Kepala suku Manawir Petrus Makbon memberikan apresiasi kepada tokoh intelektual arfak yang berinisiatif mendukung pentas tarian seni Yosim Pancar. Masyarakat saja memperhatikan, apalagi kita punya pemerintah republik ini, kita punya pemerintah provinsi, kita punya pemerintah kapalipan ini, khusus dinas-dinas yang terkait, yang mengurus seni dan budaya orang Papua ini tolong, tolong, tolong memperhatikan jangan kita punya dana besar, hanya dibagi untuk kepentingan-kepentingan lain. Lebih baik mari kita lakukan itu kepentingan anak-anak Papua, generasi Papua yang hari ini mereka bingung mau kemana. Mereka punya seni, mereka punya seni bakat masing-masing, tapi kalau tidak tersalur, maka sia-sia lah bakat yang ada pada mereka. Jadi sebagai orang tua, kami bangga pada kegiatan ini, kami selalu berkegiatan ini dan kami minta kalau bisa ada anak-anak Papua lainnya yang benar-benar mencintai seni dan budaya untuk melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara ini. Menurut Petrus, pentas seni ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai budaya Papua, khususnya tarian Yosim Pancar. Ia berharap instansi terkait juga ikut aktif melestarikan seni tarian Yosim Pancar. Dukungan juga datang dari tokoh intelektual Arfak, Daud Indau. Ia mengatakan pentas seni ini penting bagi generasi milenial Papua agar tidak mudah terpengaruh budaya Barat. Dan dimana-mana setiap pertandingan pasti ada kalah dan menang. Dan saya minta untuk yang hari ini mungkin tidak dapat. Dia punya bagian mungkin, saya akan lakukan yang berikutnya. Jadi saya minta untuk yang tidak dapat, mungkin mereka berbaiki. Agar kegiatan ini dapat di-expos seluas-luas duara. Jadi saya harap mungkin saya mau bagi supaya yang juara ini, semua yang main di sini harus mendapat bagian dari saya. Nah seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta untuk semua jangan melihat dari pemberian yang saya kasih. Tapi semangat yang ada bagaimana kita rasa memiliki budaya yang ada, kita tampilkan budaya kita. Nah itu yang saya minta. Mungkin dari saya ada lain lagi yang melakukan event seperti ini. Sehingga betul-betul kita punya generasi Papua ini, mereka rasa memiliki bahwa kita punya budaya ini betul-betul dianggap. Nah seperti itu. Seni tari Yosim Pancar merupakan tarian khas Papua yang sudah jarang dipentaskan, khususnya oleh generasi muda di Manokwari. Banyak sanggar Yosim Pancar, gulung tikar, dan generasi muda sudah mulai melupakan tarian ini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa berita yang baru saja Anda saksikan segalegus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas saya, Sintia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Semangat pagi. Wanyambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!